Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya kali ini teman-teman aku mau kasih resep cara membuat menu sarapan yang simple dan juga praktis dan enak disini aku ada gunakan tepung terigu 2 gelas kemudian disini ada susu 1 gelas ini susu kental manis ya teman-teman boleh gunakan susu apa aja ini sebanyak 5 sendok makan kemudian aku kasih airnya ini sepenuh dan disini aku gunakan telur 1 butir dan disini aku gunakan garam sedikit, dan disini ada 2 batang daun pre kemudian disini ada merica bubuk kita pakai 1 sendok teh, dan disini ada roiko ayam, kita pakai 1 sendok teh, yang pertama kita akan masukkan telurnya ke tepungnya ya kemudian kita masukkan garam perica bubuk kemudian kita masukkan roiko kaldu ayam setelah itu kita masukkan potongan daun peri dan juga susu kemudian kita aduk rata kita aduk sampai semua adunan tercampur ya nah ini adonannya udah selesai sekarang kita akan siapkan teplonnya nah teman-teman disini teplonnya udah kita sediakan dan 2 bukasi minyak sayur kita langsung masukkan adonannya ya kita tuang seperti ini nah liatkan kita masak sampai warnanya minyak nih teman-teman nah ini kita balik aja ya teman-teman nah ini udah masak ya teman-teman kita mau warnanya seperti ini ini kita angkat aja kita masak lagi kita masak sampai semuanya habis selamat menikmati oke oke Dan ini sudah boleh kita balik ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton